jadi disini ada sp.net, azure, python, node.js, ada netmaui, ada untuk desktop, disini ada juga untuk gaming ya menggunakan unity selamat datang di FrogorDS, di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara install visual studio 2022 untuk versi preview yang terbaru, kalian langsung buka saja situsnya di visualstudio.microsoft.com disini juga ada visual studio untuk mac dan ada visual studio code, yang saya gunakan adalah visual studio 2022 untuk windows dan disini ada versi community, professional, dan enterprise, yang akan saya gunakan adalah community jadi untuk yang versi community ini adalah versi gratis, jadi kalian bisa gunakan ini tanpa perlu subscribe atau membayar kita langsung saja buka visual studio 2022 untuk previewnya, disini download page-nya kita langsung tekan tombol download preview-nya nah disini kita pilih untuk yang visual studio community ya, kita pilih yang gratis, download preview nanti dia akan otomatis download visual studio setup.exe kita buka saja file-nya, nah ini dia akan membuka dan yang pertama biasanya yang di-download adalah installernya dulu jadi dia akan download visual studio installernya ini kita continue dia akan download ini file-nya kecil jadi cepat harusnya kemudian dia akan install untuk installernya sudah selesai di-install, nanti akan langsung masuk ke dalam installasi visual studio-nya disini ada beberapa workloads yang bisa kalian pilih untuk di-install kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian saja ya, jadi tidak perlu di-install semuanya jadi disini ada SPNet, Azure, Python, Node.js, ada NetMaui, ada untuk desktop disini ada juga untuk gaming ya, menggunakan Unity kalian tinggal pilih saja dan toolset yang lainnya bisa kalian pilih yang akan saya pilih, yang akan saya gunakan dan saya akan install adalah ISP NetWeb Development kemudian ada NetMaui, kalian juga bisa pilih tab individual component jika kalian ingin custom installasinya, kalian bisa pilih disini ada beberapa yang sudah ter-checklist sesuai dengan workloads yang tadi saya install dan juga bisa kalian pilih untuk install bahasa lainnya disini dan disini juga ada tab lokasi installasinya kalian bisa pindahkan jika tidak ingin di-install di C program file oke, kemudian bagian bawah ya disini ada pilihan untuk install while downloading atau download all kemudian install jadi bedanya adalah kalau install while downloading kalian akan dilakukan bersamaan ketika download dan download beberapa file sudah selesai dia akan langsung install tapi saran saya jika kalian ingin lebih cepat lebih baik download dulu semuanya kemudian install ketika sudah selesai di-download oke, kita tunggu disini sampai selesai ter-download dulu semuanya ya karena cukup besar file-nya dan sudah selesai kemudian dia akan otomatis install kita tunggu hingga selesai install ini akan butuh waktu beberapa unit ya tergantung dari performa komputer kalian dan ini sudah ter-install dan dia akan otomatis membuka Visual Studio 2022 untuk versi preview kalian bisa sign in jika kalian punya account-nya untuk tutorial ini saya akan skip jadi tidak akan login bisa kita login nanti kemudian untuk development setting kalian pilih saja yang general untuk time-nya kalian bisa gunakan sesuai dengan yang kalian mau ya ada dark, blue, ada light, ada blue, extra contrast dan disini saya akan pilih yang dark kemudian tekan start Visual Studio dan ini sudah terbuka ya jadi sudah ter-install dan sudah bisa dibuka sudah bisa digunakan sekarang kita cek untuk Visual Studio-nya dan disini sudah terlihat untuk versi preview-nya versi 17.6, preview 7.0 ini adalah yang terbaru ya oke, kita akan coba bikin project baru disini dan seperti biasa kalian bisa pilih template-nya yang akan kalian gunakan ketika create project baru ini saya akan membuat project untuk ASP.NET Core Web API project name-nya kita ganti dengan test 1 saya klik next disini saya tetap menggunakan .NET 6 dan saya akan gunakan untuk yang minimal API saja karena hanya untuk test dan ini sudah terbentuk untuk project yang kita buat tadi ya project web API sebagai sampel saja bahwa Visual Studio-nya ini sudah bisa digunakan dengan baik kalian juga bisa gunakan ini dengan mengkoneksikan ke dalam source control kalian ke dalam git dan seperti ini ya jadi ada github, ada zur devops akunnya yang bisa kalian sambungkan ke dalam Visual Studio ini saya akan coba sambungkan dengan akun github saya tinggal dipilih saja untuk sign in pilih yang github kemudian nanti akan muncul browser dan ini sudah saya loginkan dengan akun github saya dan ini sudah terkoneksi ya jadi kalian tinggal masukkan disini sesuai dengan namanya disini ada test 1 ya jadi nanti akan terpublish project kalian ke dalam github kalian tinggal klik tombol create dan push saja tapi saya tidak akan publish untuk project ini karena hanya tester cancel dan ya ini sudah terinstall dengan baik Visual Studio 2022-nya untuk versi preview sampai disini video tutorial install Visual Studio 2022 versi preview terbaru jangan lupa like, share, dan komen jika kalian punya pendapat lain atau masukkan lain dan juga klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih!